oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat youtube semuanya disini ada spesies ya spesies helm in disini tadi mau gogah yang punya itu disini dorong ya ini setelah saya coba hidupkan dikas ternyata enggak bisa berputar rodanya ternyata setelah dibuka CVT nya ini vanbelnya putus Nah ini seperti ini kenapa kok putus ya tidak bisa saja ya karena karena disini untuk vanbel sebagai pengganti seperti gear set ya pada bagian motor pepek biasa ini tentunya butuh perawatan ya butuh perawatan tentunya butuh service ya jadi yang punya ini kayaknya nggak pernah buka ya selama berapa tahun punya motor ini baru aku ambil dari dealer itu belum pernah dibuka kayaknya lihat ini seperti udah pada rompang semuanya ya oke eh ini ya tentunya biasanya kalau misalkan sampai putus misalkan parah biasanya untuk bagian roller hancur tapi kayaknya ini masih posisi masih berada di tempatnya mudah-mudahan tidak apa-apa ya ya dan untuk bagian kulit belakang kayaknya juga masih aman Oke untuk berikutnya dilanjut nanti ya untuk cara pemasangan vanbelnya saya cek dulu ada spare partnya enggak ini ya ini dilihat dulu nanti stoknya dan untuk berikutnya untuk pemasangan bisa dilihat nanti ya tentunya jangan lupa kayak kayaknya like ya juga subscribe-nya ya tentunya oke nanti dilanjut pemasangan oke dan disini udah ketemu ya untuk spare partnya KZL ini ya ada dan nanti tinggal memasang membuka untuk bagian puli depan dan depan belakangnya Oke ini masih banyak pasien yang belum terselesaikan di depan juga masih ada satu ya belum tapi kita coba pasang ini dulu hai hai tapi kita coba ya untuk bagian puli depannya kita buka Wow seperti ini terlepas lalu kita ambil ringnya seperti ini ini terdapat ring terus ada untuk gigi tautan selahnya ini bolehnya dan kita cek roller apakah masih normal ya seperti ini kita balik seperti ini waduh hai 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 enggak apa-apa ya enggak kendala hai 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 oke lalu kita nanti bersihkan dan sekarang melepas di bagian kulit belakangnya hai 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 seperti ini ya ini tuh kotor banget tuh nanti diberisikan Hai dan di cek di sini kampas gandanya ya ya masih bagus oke saya juga masih kenceng untuk perdonya dan nanti bersihkan dan sama di bagian dalam sini ini kotor-kotor nanti dipersihkan dan dilanjutkan untuk pemasangan dan funpelnya oke sudah dipersihkan sudah bersih semuanya ya yang tadi kotor hitam sudah dipersihkan semuanya di sini juga untuk rumah rollernya sudah bersih udah dicuci untuk mangkok ganda juga udah bersih udah dicuci oke dan sekarang tinggal pemasangannya hai 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 sebelum kita pasang ya untuk bus rumah puli sama disini rumah pulinya jangan lupa dikasih dari V dulu ya sebelum dipasang seperti ini jangan terlalu banyak sedikit aja seperti ini dioleskan sedikit saja enggak usah banyak-banyak sedikit saja soalnya nanti kalau terlalu banyak sampai ke bagian sini ya di bagian pulinya nanti kena funpel licin akhirnya silip juga ada sini ini juga dikasih seperti ini aja nah eh dipasang rollernya ya 123 456 Disini Slidenya tadi kocak Saya ganjal ya Seperti biasa Pengganjalan menggunakan Seng boleh Seperti ini Kita pasang Sudah sepan ya Tidak goyang Kalau sudah Lalu kita Pasang Lalu kita pasang Oke ini Handelnya Kita buka ya Oke ini serinya ya Seperti ini Kaset gel Oke kita pasang dulu Kita pasang seperti ini dulu ya Kalau sudah kita pasang pulihnya Di bagian depan Di bagian depan seperti ini Oke Plan yang kita pasang Lalu disini ringnya ring tebal untuk pengantar starternya Lalu ring kecil dipasang dulu Baru murinya dipasang Yang kemudian Diga Diga Tidak 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 Dihak Tidak Dihak Tidak Tidak sampai kencang ya biar enggak lepas setelah itu baru kita pasangkan pulinya di sini yang bagian belakang Oh enggak kelihatan seperti ini guys setelah masuk seperti ini lalu kita pasang ring jangan lupa umurnya pasang sok 19 ya kita masukkan oke cukup biasa setelah terpasang langsung bisa kita coba hidupkan Oke setelah terpasang semuanya ya funbel sudah terpasang puli depan belakang sudah terpasang semuanya kita coba untuk hidupkan ya bagaimana hasilnya setelah penggantian tadi funbel yang putus setelah terpasang semuanya sudah terpasang semuanya sudah terpasang semuanya oke lumayan responsif ya karena baru ya sedikit ada bunyi kasar sedikit ya tapi enggak terlalu ini parah ini di bagian lahar puli belakangnya tapi masih aman kalau nanti tutup kayaknya enggak begitu bunyi Oke setelah oke ya pemasangan tinggal memasang tak si fitinya ya 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 selamat menikmati selamat menikmati